tapi itu sekali lagi sambungannya itu loh yang menjadi problemnya sih kalau misalnya untuk untuk ramah bambu lebih dari dua lantai tapi gak ya apa kita punya budget yang banyak saya yakin masih bisa karena konasinya pasti bisa bikin yang bagus oke gitu terus apakah perlu akan dibuat sebagai komposit saya agak bingung nih misalnya di komposit seperti apa misalnya contoh Gideon kalau yang saya tahu kan di UK sendiri banyak riset tentang CLT ya nah CLT sendiri kan sekarang mulai banyak dikombinasikan misalnya dengan beton jadi misalnya strukturnya ada yang kalau yang saya tahu itu misalnya kolomnya beton baloknya pakai CLT atau misalnya CLT-nya bungkus gitu Sean Misa mungkin ada gak sih kemungkinan misalnya ya ya atau misalnya infill jadi kayak buckling restraint brace jadi bambunya dalamnya di si grout misalnya contoh apakah pernah denger atau pernah tahu sesuatu tentang itu kalau yang saya tahu nih yang saya tahu sering dipakai di negara-negara lain itu dengan masonry wall jadi mungkin bisa pakai masonry wall atau mungkin makan beton dalamnya dikasih bracing si bambu itu oke jadi baru dicor nah itu salah satu cara salah satu komposit yang menurut saya saya tahu terus kalau untuk ini nih kalau isi isi bambu itu dengan beton sebenarnya menurut saya itu agak kurang viable agak kurang bisa dipraktekan karena shrinkage rate-nya aduh saya gak tahu nih oke kayak jadi betonnya itu bakal mengecil susutnya lebih cepat atau lebih besar gitu jadi time movementnya itu akan berbeda jadi malah kalau misalnya betonnya itu tiba-tiba membesar lebih cepat dibanding si si bambunya malah akan kentak bambunya kan malah akan crack gitu ada internal stress malah dia ketar betul iya itu itu problemnya kalau misalnya diisi kalau misalnya posibilitanya paling itu sih di-rap di-inquis dilapisi sama beton itu mungkin opsi yang paling masuk akal sekarang dengan bambu yang saya sudah pernah lihat beberapa kayak antara slab atau shear wall bisa dikasih bambu oke kayaknya seperti ini sudah menjawab sudah cukup ya oke pertanyaan tadi masih ada pertanyaan oke dari Mas Syed Ahmad Fawsan saya yang menanyakan perawatan lebih lanjut mengenai bambu apakah ada perawatan lanjutan atau khusus untuk bambu apakah ada bambu anti rayap atau bagaimana jadi perlu maintenance-nya gimana sih on gara-gara misalnya sudah punya rumah nih bambu gitu nah itu kalau misalnya untungnya kalau peti bambu itu dirawat sekali kalau misalnya sudah berawat benar jadi dengan proses sudah benar dirawat sudah benar nih gak mungkin rayap itu bakal makan karena kan rayap itu makannya kenapa karena ada ada sehari manis aduh apa ya ada manisnya atau dalam bambu itu ada kayak matriusnya itu manis sekali jadi mereka suka makan itu makan manis-manis itu nah kalau kita isi dengan zat kemia kayak borax misalnya borax boraxnya itu udah kristalize dalamnya itu udah gak bisa makan apa-apa lagi dan udah tewan oke dimana saya 30 tahun tapi di life-nya menurut saya sih bisa lebih lama juga bisa lebih lama karena saya melihat dari banyak banget contoh-contoh kasus umur yang struktur-struktur dari bambu itu tahan lama sekali gitu jadi tapi kalau bisa ditanya saya sebagai anjiner saya percayanya kapan-kapan saya bisa kasih tiga nanti 25-30 tahun oke i see siap lalu apakah ada pertanyaan lagi atau gak habis ya oke kita masih coba buka sekali lagi kalau ada yang ingin bertanya lewat live chat silahkan tanyakan langsung bisa nanya lebih jauh tentang Sean khususnya buat anda yang mungkin tertarik apakah misalnya ada yang pengen riset setelah saya di Inggris lumayan banyak juga ya Sean yang kayak BAT itu kan UCL itu mereka memang aktif tentang bambu ya Sean bener saya juga bingung BAT UCL Warwick episode content 3 BAT UCL itu malah fokus banget kayak itu ke bambu saya juga kaget sih malah mereka juga banyak di UK kalau untuk konteks gak ada bambu sama sekali ya baru lebih sekalian tapi malah mereka sangat-sangat tertarik sama bambu tapi biasanya emang lead researcher-nya emang biasanya dari negara yang negara punya bambu contoh dari Mexico dari Colombia seperti itu sih oke nah kalau komentar sedikit nih Sean misalnya kayak dari 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 sepengalaman Sean sendiri riset tentang bambu di Indonesia itu gimana Sean sehat ini maksudnya apakah memang cuma saat itu IPB itu satu-satunya atau sebetulnya maksudnya kayak apakah kita sebetulnya kurang appreciate dengan material kita sendiri atau gimana Sean kalau pandangan umum aja gitu Sean pertanyaan berat nih karena jujur gimana ini ini gak enak kalau saya lihat sendiri sih saya jujur udah cari sebisa mungkin nih untuk bambu gitu ya yang ketemu cuma IPB doang jadi udah search pakai bahasa Indonesia bahasa Inggris gak ketemu gitu riset yang saya lihat papernya dipublish hanya dari IPB saja gitu dan itu pun kalau saya bilang belum menjurus ke struktur ya lebih ke bambu itu sendiri sebagai material sedangkan kalau saya lihat di bottom mereka udah cek oh seismic with bamboo gitu structural capacity of bamboo gitu loh jadi mungkin ke depannya kalau apalagi kita punya resource yang banyak sekali ya sehingga makin banyak orang yang kayak penasaran gitu gimana sih cara pakai bambu gitu loh apalagi yang kayak tadi ada beberapa bapak yang sudah bilang di Bali ini banyak banget loh yang mau buat wisata lokasi bambu dan pasti juga di daerah-daerah akan nyusul nih bikin yang kayak green green village bambu biasanya bambu gitu jadi saya angka sayangnya kalau misalnya malah yang riset bambu itu malah orang luar negeri masa harus jauh-jauh ke Inggris untuk misain bambu kan gak lucu gitu tapi kenapa gak bisa orang Indonesia sendiri bikin misain bambu sendiri gitu sih saya harapnya bisa ke sana sih jadi banyak yang itu banyak riset yang lebih fokus ke strukturnya ya struktur bambunya instead of bambu as a material itself gitu oke siap jadi saya juga sharing sedikit yang saya baru ingat dulu di Ice Truck E itu kan ada yang researchers conference dan waktu itu kita mengundang pemenang dari Australia jadi Australia itu kan juga punya kayak Ice Truck E nya kan Australia, Hong Kong dan sebagainya nah orang researcher dari Australia ini riset tentang bambu justru jadi dia tentang bambu terhadap fire resistance nya jadi pertanyaan tadi ya dari Carolina itu juga sedang di riset memang jadi seperti yang Sean bilang fire rating nya bambu itu sebenarnya lumayan bagus karena itu tadi bagian intinya itu sebenarnya lama gitu terbakar sampai bagian dalamnya gitu kan nah itu sesuatu yang sebetulnya kalau buat teman-teman disini yang mungkin berpikir mau studi S3 atau studi S2 misalnya pengen bagaimana ya cara kita mengelaborate istilahnya kearifan lokal dengan riset kalian itu bambu menjadi salah satu opsi yang sebenarnya menarik gitu jadi masih banyak istilahnya apa ya unknown things about bambu gitu yang masih bisa kita telusuri gitu Sean sebetulnya iya dan lucunya sih kalau misalnya yang di yang di Bali-Bali itu banyak sekali yang bagus-bagus banget rumahnya Adri tapi Ternata itu kita coba tanya kan salah satu arsiteknya gimana sih cara desain strukturnya katanya cuma small scale testing doang jadi dia gak pake model analisa struktur atau analisa struktur kayak structural engineering calculation ya cuman dicoba kira-kira pake market market kecil ayo kira-kira kuat lah gitu ya pasti berdiri lah gitu jadi agak-agak ngeri-ngini sedap ya harus saya bilang jadi masih fitur riset lebih lanjut lah sebetulnya bener-bener untuk bisa bener-bener bener-bener bisa kayak pasti gitu jadi secara standar itu lewat gitu udah tembus standar itu sayangnya banyak yang belum gitu sih ya kalau yang saya tau di Indonesia itu salah satu yang kita sudah pake istilahnya kearifan nokal itu sebenernya fondasi curucuk bambu jadi sudah dipake kayak untuk fondasi bangunan itu tiang-tiang pancangnya diganti bambu kecil-kecil itu udah cukup lama sebetulnya dipake cuma kalau bambu as structure itu masih sebetulnya lebih ke ya untuk apa local housing sebetulnya dan itu daerah-daerah yang memang ada bambu disitu seperti Bali dan Lompok tapi kalau let's say kita lihat kayak di Jawa atau Sumatera itu ya kita susah lah ya kalau untuk menemukan rumah yang betul-betul pake bambu paling misalnya kayak misalnya green kayak ada cafeteria atau apa yang memang didesain sengaja dengan bambu tapi tidak ada rumah penuduk yang memang didesain pake bambu iya belum common sih baru lebih ke anehnya jadi aneh ya sebenarnya lebih terbalik sih kalau saya nanya disana mereka bilang material yang keren beton kan bajak nih keren tapi kalau orang orang dari western orang barat tuh liatnya wah bambu ini eksotis sekali ya saya pikir rumah bambu jadi malah itu kebalik-balik jadi saya inget kalian lagi sih jangan apa ya jangan lihat tuh barat harus selalu yang paling maju gitu kita juga pasti juga bisa maju maksud saya seperti itu jadi apa yang kita tahu malah pasti lebih banyak kadang lebih banyak juga daripada orang-orang dari barat seperti itu sih kayak contoh aja misalnya Andri gitu ya Andri orang Indonesia tapi pengetahuannya jauh jujur jauh dibanding orang-orang di perusahaan saya sendiri gitu walaupun di Inggris gitu sih jadi terutama dalam untuk seismik ya kan kita di Inggris ada seismik jadi pengetahuan seismik saya juga bener nol saya juga diajarin salah satu pertama diajarin juga sama Andri Saputra Genawan sama Andri Setiawan diajarin saya jadi jadi ya jangan takut sih jangan-jangan kayak berasa oh saya orang Indonesia nih di Barat dia maju jangan gitu juga gitu loh gitu sih oke terima kasih Sean kalau tidak ada pertanyaan apakah ada pertanyaan di kolom chat ya oh ada pertanyaan masih di kolom chat kita jawab aja terakhir tim admin sorry bisa ditampilkan lagi ada pertanyaan baru abis ini mungkin kita tutup aja ada pertanyaan tambahan sepertinya di kolom chat oke maaf oke kita tunggu bisa ditampilkan sebentar oke ya ini baru banget masuk ya soalnya dari Pak Hermawan selamat siang saya ingin bertanya jika pada kayu ada yang namanya mata kayu yang dapat melemahkan kekuatan kayu itu sendiri apakah pada bambu ada kecacatan material tertentu seperti pada kayu ada gak sih cacat-cacat yang menyebabkan misalnya kekuatan kapasitasnya jadi berkurang seperti itu gak ada sih menurut saya gak ada sih kalau cacatnya itu sih menurut saya pasti ada cuma gak se-common kalau mata kayu ya gitu jadi ada cuman biasa kamu letak kayu jadi mungkin misalnya dalam 90-10 poal bambu nih mungkin ada satu dan dua yang cacat gitu tapi itu lebih karena emang handling agak bener udah letak dari awalnya gitu tapi bukan karena kalau kayu kan bener-bener kayak bener-bener mata kayu kan kalau ini beda sih jadi gak ada malah di bambu itu ada bagusnya dalam bambu ada buku-bukunya ya dalam bambu itu yang malah yang kita tuh gak perhitungkan yang perhitungkan sih cuman gak dalam eksio gitu gak perhitungkan jadi itu malah menemukan kekuatan bambu yang kita gak terlalu kita masukkan dalam hitungan kita iya bener betul oke siap terima kasih itu mungkin pertanyaan terakhir ya sudah tidak ada lagi oh ada lagi sorry lanjutan lalu tadi untuk pemakaiannya ditentukan berdasarkan ukuran apakah berdasarkan jenis bambu juga dapat kita sempat diskusi kan dari paper-paper yang banyak banget ya material beda-beda jenis bambu itu gimana Sion komentarnya sebenarnya sih berdasarkan ukuran betul bambu juga menentukan juga jadi bambu bambu tali sama bambu petung yang kita pakai gak usah bambu petung bambu petung itu emang rata-rata tuh lebih besar besar-besar bambu tali lebih kecil-kecil jadi spesiesnya juga menentukan ukuran-ukuran biasanya gitu dan kalau saya seingat saya bambu petungnya itu emang lebih padat lebih dance jadi kalau terima kasih